dan manfaatnya buat kita semua ini. Kajian kitab Nasab, kitab Filuluk, kajian Prilaku juga, kajian Tesdena. Ya jadi diawali dari Habib Ali Sakron yang membuat buku Al-Gurukoh yang isinya ada Ubaidillah. Ubaidillah ternyata tokoh fiksi, bukan tokoh historis. Dan itu teruskan cerita fiksi itu oleh para keturunannya Habib-Habib itu. Kehidupannya yang susah, ya singkat cerita begitu. Kehidupannya yang susah di Hadramaut, Yaman, menyebabkan mereka harus mencari penghidupan keluar dari Yaman. Karena di Yaman sumber daya alamnya minus, hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan masyarakatnya 20% saja. Sehingga yang 80% harus mencari penghidupan keluar negeri. Menjadi TKI lah istilahnya, bukan TKI ya. TKI kan tenaga kerja Indonesia. Yang menjadi tengah kerja asing gitu lah, ke luar negeri. Mereka pergi ke luar negeri, kemudian salah satunya adalah di Nusantara, di Indonesia. Yang sekarang kita kenal NKRI ini gitu loh. Nah ternyata apa? Dia ikut Belanda di Nusantara, bekerja kepada Belanda menjadi antik-antik Belanda. Dia membuat fatwa, korbannya banyak di Nusantara, harus dibunuh, dipendara, gara-gara fatwa Usman bin Yahya Habib-Habib ini. Sehingga bohong kalau Habib mengatakan dulu ikut berjuang melawan Belanda. Nggak ada ceritanya, lawang pemimpin mereka. Ya Usman bin Yahya itu. Ternyata ada hubungannya dengan keturunannya yang sekarang banyak bin Yahya-bin Yahya itu. Yang juga ngedabrus malah memalsukan makam itu. Memalsukan sejarah. Ya kita nggak heran. Kacang nggak ninggar lanjaran. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kenapa? Nah Usman bin Yahya kayak begitu rela mengorbankan Kiai Kiai Nusantara demi mendapatkan penghidupan yang lebih baik di Nusantara supaya dapat penghargaan dari pemerintah kolonel Belanda. Nah ya memang Indonesia ini orangnya baik-baik kok. Sampai-sampai kemudian ketika kita merdeka, Mbah Wahab Basbuloh memohon kepada Bung Karno supaya para Habib ini yang dianggap, dipercaya sebagai keturunan Rasulullah itu tidak dideportasi, tetap diakui di Nusantara. Nah yang menarik ini, mereka kan onum-onum Habib itu sampai sekarang menjaga jarak. Karena mereka sudah membuat sebuah klan, pemenitas di bawah Robito Alawiah. Bahkan mengharamkan kalau sampai ada orang peribumi, pria peribumi menikahi keturunan Habib. Habib perempuan tidak boleh dinikahi oleh kolongan peribumi, diharam-haramkan. Dengan dia memegang fatwa sebagai orang yang dianggap suci, sebagai keturunan Rasulullah, ngomong, siapa yang mau menikahi Habib, maka dianggap bersina. Dosa besar. Si pria itu dari peribumi harus bisa mengembalikan keperawanannya, baru diampuni. Coba apa, tidak bangsat itu doksinnya, ya gitu-itu ya. Nah, itulah kenapa mereka tidak bisa dianggap peribumi, karena mereka sampai sekarang tidak mau berbaur. Darahnya nggak mau, ya nggak mau bercampur dengan darah orang Nusantara. Mengharamkan. Mereka hanya mau menikah dengan kalangannya sendiri. Kecuali kalau ada wanita-wanita peribumi baru mereka mau. Itu kan namanya pengen menang sendiri. Wanita dari golongan mereka nggak mau, nggak boleh dinikahi pria peribumi. Nah, wanita peribumi kalau perlu diberikan gratis, apemnya kepada Habib-Habib itu. Itu kan namanya mau menang sendiri. Ajaran dari mana kayak gitu. Maka sampai sekarang sulit kita mengakui dia sebagai orang peribumi. Beda dengan para imigran-imigran yang dahulu lebih datang, lebih awal. Seperti misalnya dari keturunan atau dari Wali Songo. Wali Songo itu tidak membawa kasta seperti Habib-Habib. Wali Songo berbaur, Bebas menikah, persilangan bebas. Sehingga keturunan Wali Songo kemudian menjadi peribumi gitu. Nah, bagi orang yang tidak paham, ya para konten kreator yang kurang ilmu itu, yang hanya bisa ngebacot, tidak berdasarkan kepada literasi, tidak mau membaca, tidak mau mengikuti perkembangan sains, dia bilang, lah banyak para pendatang di Nusantara, tidak hanya Habib, para imigran, termasuk wali-wali, para Wali Songo itu juga para pendatang. Bahkan penduduk asli Nusantara banyak yang dari pendatang, dari Yunan katanya. Iya, tetapi kan mereka berbaur, mereka benar-benar membumi dengan Nusantara, maka disebut peribumi, maka disebut bumi putra, karena mereka membumi. Ya, tidak dijik dengan para peribumi Nusantara. Ya, dia benar-benar membumi. Coba Habib-Habib itu. Dia rasis banget. Kita tolak diskriminasi dan rasis mereka, yang tadi sudah kita jelasin pernikahan sekufu itu. Nah, maka sekarang ini, tesis Kiai Majuddin Usman benar-benar sebuah pembaharuan. Pembaharuan, mengajarkan kestaraan. Ya, menunjukkan kita itu jangan sampai mau dibodoh-bodohin oleh mereka. Kita itu harus sama-sama mulia, bukan mereka yang lebih mulia dari kita. Sederhana sekali memahami, kan? Apa yang kita perjuangkan, kan? Nah, oleh karena itu kita menyeru dan sering kali, lihat konten-konten kita sebelumnya, sudah sering kita ulangi, bubarkan Robito Alawiah. Robito Alawiah hanyalah mendegredasi struktur sosial di Nusantara, yang egaliter. Robito Alawiah itu feudal banget. Karena apa? Menganggap dirinya paling mulia. Tidak mau tercemari oleh darah dari peribumi. Maka dari itu, kalau kalian tetap mengagung-agungkan mereka, karena mereka menjaga darahnya. Kasian kita sama kalian, para bludak spiritual. Mereka itu keturunan Yahudi, darah Yahudi mengalir di tubuh mereka. Kalau nggak percecek tuh. Sama persis haploglup mereka dengan orang-orang Yahudi yang sekarang menjajah Palestina. tabiatnya sama persis, perilakunya sama persis, pola kerjanya sama persis. Coba, mana para muhibin ini? Mara muhibin. Coba sadarlah, pelajari itu. Pola-pola yang sudah dilakukan oleh Ornum Habib. Yahudi memalsukan makam, membuat makam-makam palsu di Palestina. Nah, Ornum Habib bin Yahya di sini, membuat makam-makam palsu. Ya. Ya, sebenarnya, mungkin hal ini agak sulit diterima bagi para peludak spiritual karena sudah terlalu dirajuni otaknya. Malah, banyak komentar-komentar yang saya baca mengatakan, saya katanya kafir, tidak percaya kepada Habib kafir. Lalu ada yang meyakini, Habib itu orang suci. Harus dipercayai. Orang suci dari mana? Suka pada apem tetangga ke orang suci. Dasmu itu. Apem dari jamaahnya sendiri direnggut tanpa belas kasihan kok. Orang suci, orang suci. Dasmu itu. Ya, coba, Habib katanya orang suci. Orang suci gimana? Kok nggak ada yang menghabisi jamaahnya sendiri? Itu ada di Youtube saja tuh. Lihat tuh, saya wawancara langsung oleh, dengan keluarganya itu, dengan kakak kandung si korban. Satu keluarga anak-anak istrinya dihabisi jamaah. Apakah nggak? Luar biasa. Makanya saudara aku, beragama itu selain doktrin, juga harus menggunakan akal sehat. Kita tahu betul batasan. Batasan-batasan mana yang tidak masuk akal, yang ada dalil, ada dasarnya, ada yang hanya halusinasi dari orang-orang Mabib balawi. Makanya kita harus kritis, menyampaikan kebenaran ini. Tentu tidak gampang. Ya, kenapa? Karena kita tiap hari digempur, channel kita itu tiap hari, dilaporin oleh orang-orang Mabib itu. Ya, jadi, kita santai-santai aja lah. Nggak apa-apa. Yang penting kita menyampaikan kebenaran. Ya kan? Jadi saudara aku, perjuangan butuh pengorbanan, paling tidak kita harus rela ikhlas di-roasting, dihina, dicacimati oleh para muhibin, Bani Alawi, para peludak-peludak spiritualnya itu. Malah kita itu katanya dilakna. Dalam komentarnya itu, kamu tunggu mati, kamu nanti masuk neraka, gitu katanya. Ya, kita ketawain aja. Memang Anda Tuhan, Anda benar-benar sudah ke doktrin. Para muhibin, bludak-peludak spiritual Bani Alawi. Tidak mudah, saudaraku ya. Tapi saya terima kasih banyak, atas dukungan kalian semuanya, yang telah setia menemani kita, karena kita sebagai orang awam, bukan siapa-siapa, hanya ingin membantu untuk menemani Anda berpikir, berdiskusi, gitu ya. Makanya, silakan ditulis di kolom komentar, pendapat, opini Anda, ya, bebas los, kalau ada yang menghapus, bukan saya, sistem yang menghapus, saya nggak ngerti caranya, bagaimana, memprogram supaya, tidak ada komentar yang terhapus, gitu, saya tidak tahu. Baya mohon, maaf, itu kelemahan saya, saya ngakuin, saya nggak pinter teknologi, gap tech saya itu. Saya bisa, saya menghidupin HP, live streaming, yaudah, ngomong aja. Ya, saudaraku, mohon dimalumi adanya, kalau ada pesan-pesan yang tertarik, itu saya terus-terang tidak tahu caranya itu, untuk menghentikan itu, karena itu saya juga binyung, gitu, makanya, mohon maaf, ya, kalau ada kemudian pesan tiba-tiba terhapus, otomatis, tertarik, itu saya tidak tahu, terus-terang cara menyelesaikannya. Oka Lirik, terima kasih. Alasan Sayidah nggak boleh dinikahi pribumi, agar dia mau nambah, oh betul ya, mau nambah orang-orang yang di Yaman, datang ke pribumi, menarik mereka, supaya jumlahnya semakin banyak, kalau udah bertambah banyak, dari golongan mereka, kan lebih memudahkan rebut NK, rebut NRI ya. Masuk akal, Bang, Oka Lirik, argumentasi Anda masuk akal. Ya kan? Apalagi mereka sudah membangun makam-makam, yang harus dimuliakan, tidak hanya Habib yang hidup, yang mati pun harus dimuliakan, diberikan rumah mewah. Habib mati pun harus diberikan rumah mewah. Malah lebih banyak tamunya yang membawa amplop, membawa bisaroh. Orang pribumian suka infak sedekah di Habib-Habib, di makam-makam Habib itu. Kadang dia tidak berdoa di situ, hanya turun dari mobilnya, hanya memasukkan amplop, lalu pergi. Begitu, oleh karena itu saya nggak heran, kadang-kadang amplop yang berisi duit dari sebuah makam itu sampai susah ngitungnya, saking banyaknya. Fattoni 2019, termasuk rumah-rumah tinggalan Belanda, dimilikinya di semua tempat. Ya, itulah, karena mereka memang mewarisi, pewaris ya, pewaris penjajah ya, Bang Fattoni ya. Mbak Joyo, ulah Lutfi bin Yahya, yang membelokkan sejarah, berdirinya nada dulu lama. pesanan kue 6, eh, iya, 6970, terima kasih channelnya Kiai, saya bukan Kiai, klan ofisial ya, orang awam saja, kok hanya ingin berusaha menemani saudara-saudara kita, ya, mengajak diskusi teman-teman ini ya, supaya kita itu, tidak terbodoh-bodohin ya, terima kasih ya, saudara-ku, pesanan kue 970. Kita terus ya, kita bantu saudara-saudara kita, dengan kita membaca banyak literasi, supaya kita memberikan edukasi ya. Edukasi itu, tidak harus dari Kiai, saudara-ku, kalau Kiai ambigu, diem, malah takut, pemuliaannya, dari Habib hilang, malah dia akan membela Habib, tetapi orang awam, seperti kita kan, seperti kita kan, lebih bebas, merdeka, enggak takut, enggak takut kehilangan reputasi. Sehingga kita, hanya tinggal membaca, perbanyak literasi, mendengar, menyimak, dinamika perkembangan perhabiban, dinamika perkembangan masyarakat, maka kita akan bisa bicara di depan masyarakat. Ini loh yang benar, gitu, dengan melandaskan logika akal sehat. Saya kira seperti itu ya, saudara-ku ya. Kemudian ini, Avisa, Avisa Rizkin Lanikah, Rumel akan kewalan sama alam, karena mengkhianati bangsa. Ulama-ulama peribumi, banyak korban dibunuh, sama Belanda, maksudnya ya, Habib-Babib gak akan, Habib-Babib gak ada yang korban. Iya, gak ada. Sampai sekarang kan begitu juga ya, Budi Irawan, terima kasih hadirnya. Ya. Kasus KM50 kalian tahu kan, masikannya enak ongkang-ongkang di rumah, yang meninggal santrinya, karena santrinya sudah didoktrin. Belah Habib jiwa raga, itu jihad visabililah. Endasmu. Kasian saya malah ya, kasian. Begitu, saudara-ku ya. Ondai Channel, terima kasih. Tukung Belanda gitu saja kok, repot. Terima kasih Mas Agus. Terbohong. Berbual dengan cerita yang, wah gitu loh, biar muibinnya tunduk dan rela, jadi bludak. Itu seperti tidak berdosa ya, sekarang terbuka lebar, karena dosa-dosa mereka. Iya. Tapi saya juga, sama herannya dengan panjenengan semua ya, saudara-ku. Orang sekelas Kurtubi Jailani, seorang pemimpin front persaudaraan Islam dulu, salah satu pemimpin FPI, itu taklip buta mengkutuskan, hukum Habib loh. Kan juga sudah saya beritakan viral tuh, informasinya banyak channel menyampaikan itu ya. Kurtubi Jailani itu nyimpen, rambutnya Habib Rizik Sihab loh, untuk jimat ya. Nggak tahu ya, mungkin dia merasa kalau sudah menyimpen, rambutnya Habib Rizik, bisa masuk surga gitu, bisa kebal gitu, bisa sakti, atau penuh barokah gitu. Walaupun alami sohab. Tapi itu bukan hoak, itu ada beritanya gitu ya. Siti Halima, semoga Indonesia bisa sadar ya, biar nggak diboongin oleh Habib terus ya, biar nggak diboongin terus. Ntar Indonesia merdeka, diklaim, dimerdekakan Habib, AS UNED. Iya sudah kan, sudah itu, diklaim, termasuk bendera, juga begitu, ada sanya Habib ya, Masya Allah, gitu loh, dari apa adik tadi sudah ya. Begitu ya saudaraku, Masya Allah. Nah, terima kasih semuanya, tatas kehadirannya di channel kita ya. Wewe pribadi, Habib nggak bisa mengelak, acur wis. Ya, memang sudah waktunya ya. Ibaratnya kan gini, tadi kita sampaikan, ibaratnya itu, bau busuk bangke itu. Mungkin pada awal-awal, seseorang bisa nutupin rapet, ya kan, tetapi, pada akhirnya juga akan keluar bau busuknya, dan akan tertium. Nah, para Habib Pak Alawi ini kan, apalagi didukung Belanda ya, berabad-abad kan berhasil menutupi kebohongan mereka. Apalagi dia membuat sebuah organisasi namanya Robito Alawia. Robito Alawia itu dicipta kondisi, di rebranding sebagai organisasi, yang menjaga seolah-olah, menjaga darah Rasulillah di dalam tubuhnya. Ya kan? Maka banyak orang yang kurang literasi, bahkan orang yang dianggap kiai pun, bisa dibodohin. Apalagi kiai itu orang-orang baik. Karena orang-orang baik kan selalu khusnuzon. Nah, dalam konteks khusnuzon inilah, dimanfaatkan betul oleh Oranum Habib, untuk mencipta kondisi, merebranding dirinya benar-benar sebagai keturunan Rasulullah. Sehingga banyak orang di masa lalu dibodohin. Tapi, seiring waktu, tinggal tunggu waktu. Kebohongan itu bisa dibongkar, atau terbongkar dengan sendirinya, dalam waktu pendek, maupun dalam jangka panjang. Nah, Habib ini kebetulan, jangkanya agak panjang. Berabad-abad baru terbongkar di Indonesia. Tapi sebenarnya, kalau di luar negeri kan sudah dibongkar, sejak zamannya, pemimpin Mekah, pada zaman Sarif itu, yang sekitar tahun 1800-an. Dimana pada saat itu, di Mekah, Habib-Habib itu, Ba'alawi tidak boleh memakai gelar Sayyid dan Sarif. Kalau sampai ada yang memakai gelar Dasarif dan Sayyid, dia akan dipenjara. Cuma, masalahnya kan pada waktu itu, teknologi tidak semaju sekarang. Teknologi informasi itu tidak semaju sekarang. Sehingga, informasi yang sebenarnya sudah ada di sekitar abad 18-19 itu, tidak sampai ke Indonesia. Sehingga di Indonesia itu, aman-aman Habib mengaku keturunan Rasulullah. Apalagi ditutup, dengan kekuatan pemerintah kolonial. Didukung pemerintah kolonial. Sampai diizinkan mendirikan Robito Alawiah. Itu oleh Belanda. Itulah yang menjadikan, kokohnya, nasab palsu Bani Alawi di Nusantara. Karena ada, intervensi pemerintah kolonial Belanda, pada waktu itu. Itu logika ilmiahnya, ya. Nah, apa yang terjadi? Berapa-apa mereka aman dalam kepalsuan Nasab, mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Alhamdulillah sekarang, ada tokoh yang berani, yaitu Kia Haji Madudin Usman. Kita tahu Kia Haji Madudin Usman itu, dulu seperti Kudubi Jailani juga. Seorang yang percaya kepada Habib sebagai keturunan Rasulullah. Tetapi, Kia Haji Madudin Usman, memegang teguh, pikiran ilmiah, moral ilmiah, perilaku ilmiah. Sehingga beliau, tidak taklit buta. Ketika mendapatkan informasi pertama, bahwa, Habib keturunan Rasulullah, beliau awalnya percaya. Tapi beliau, kritisnya keluar, ketika melihat adanya perilaku Anonum Habib, yang mengaku di dalam tubuhannya, ada darah suci Rasulullah, seperti, Bahar bin Abu Bakar bin Semit. Seperti si Bahar bin Semit ini, Bahar bin Semit ini, maksud saya. Sorry ya. Hei, babe, nggak usah marah. Semit, Semit. Ya, saya salah aja ngomong. Tapi kamu memang, Abu Bakar eh. Abu Bakar. Bahar, suka memperkuasi. Ya, akhirnya Kia Haji Madudin, melihat perilaku Bahar Semit, dan konco-konconnya itu, yang jauh panggang dari api, jauh dari keterlianan Rasulullah, tergugah. Moral ilmiahnya, pikiran ilmiahnya, logika ilmiahnya, kemudian beliau, ingin membuktikan, keyakinannya sendiri. Apa benar sih, Onumunum Habib ini, yang dipercaya sebagai keturunan Rasulullah, benar-benar keturunan Rasulullah. Dilakukan ahli setimia. Maka yang terjadi adalah, berdasarkan fakta yang beliau temukan, ternyata mereka tidak terbukti, sebagai keturunan Rasulullah. Antara Rumel Abbas, dengan, Kiai Madudin Usman itu, perbedaannya banyak sekali, jauh banget. Makanya saya terus terang, sebaiknya, Rumel Abbas ini, tidak usah ditanggapi, sampah kok ditanggapi, bikin, bau busuk saja itu. Mohon maaf, Mil, Rumel, faktanya itu sudah saya ongkap, kamu itu pembohong. Apa? Terkait sejarah Indonesia. Sudah viral, omonganmu itu ya. Jadi saudaraku, kalau Kiai Madudin Usman itu, memegang teguh moral ilmiah, fakta ilmiah, prosedur ilmiah, Rumel tidak. Rumel malah menggadekan, keilmiahan. Karena dia bekerja atas dasar sponsor. Sementara Kiai Madudin, bekerja atas dasar nurani, lillahi ta'ala, untuk kecerdasan. Ya, untuk membela, membentengi, memagari pola pikir generasi kita. Nah, itu kan. Nah, jadi begini, kalau Kiai Madudin itu, berdasarkan fakta ilmiah, dan moral ilmiah, maka apapun hasil penelitiannya, ABCD, sampai Z, itu akan dipublikasikan sesuai hasilnya. Seandainya hasil penelitian waktu itu, menghasilkan bahwa benar, Habib itu benar-benar keturunan Rasulullah, maka Kiai Haji Madudin Usman, pasti menyampaikan itu. Dipublikasikan sesuai hasil riset. Gitu loh. Tetapi ternyata, nah, hasil penelitian beliau, menyebutkan bahwa, Habib-Habib ini ternyata tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah. Maka kejujuran ilmiah harus dipegang teguh. Moral ilmiah harus dipegang teguh. Maka disampaikanlah kepada publik, hasil risetnya dipublikasikan secara jujur, sesuai fakta-fakta yang beliau temukan dalam penelitiannya. Itu yang dimaksud kejujuran ilmiah dan moral ilmiah harus dipegang teguh. Prosedur ilmiah, udah, beliau laksanakan benar. Mulai heroistik, pengumpulan data, ya, kemudian verifikasi, ya, kritik, kemudian interpretasi dan historiografi, udah dilaksanakan. Nah, oleh karena itu sahih betul hasil tesis-tesis-tesis ilmiah, G.I. Madudin Usman. Beda dengan Rumel Abbas. Rumel Abbas bekerja atas sponsor, atas duit cuan. Ya, sehingga dia sebenarnya sebagai orang yang harusnya membela kebenaran, dia apa? Membela orang yang membayar. Dia bukan mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Maka dia framing tulisan-tulisan dia, yang hanya diarahkan untuk membela Habib-Habib Ba'alawi. Maka sudah dikritisi, maka mereka bisa memutarbalikan fakta, memutarbalikan data, lalu membuat cipta kondisi sejarah, cipta kondisi cerita, yang baru seolah-olah benar bahwa si Habib-Habib keturunan Rasulullah itu upaya yang dilakukan oleh Rumel. Itu bedanya. Itulah bedanya. Para konten-konten kreator yang kita lihat itu didasarkan kepada fakta ilmiah, dan hanya didasarkan kepada pencari view, cuan. Konten kreator yang hanya mengandalkan bacot dia, dia akan membolak-balakan fakta, memainkan psikologi masa, supaya tetap suka kepada dia, karena memang yang dia cari adalah view, penonton. Sehingga tidak peduli. Yang penting dia dapat konten. Yang penting dia bisa ngonten. Dan sehingga Kiai-Kiai Khos yang luar biasa, luar biasa kontribusi dan karyanya dalam memajukan generasi muda, di-roasting sama dia. Ya termasuk Gus Poat di-roasting, Gus Abbas di-roasting, Kiai Haji Nur Ehya Salafi di-roasting, Kiai Haji Madudin di-roasting. Apa nggak kurang ajar itu? Tetapi saya percaya sekarang ini para mitizen, para warganet cerdas. Sehingga bisa membedakan sendiri tanpa harus dibimbing, udah tahu. Udah bisa memfilter. Sudah bisa memverifikasi, mana konten-konten kreator yang hanya asal bacot, asal merosting, merasa sok pinter, sebenarnya dia dangkal ilmu. Tapi dia hanya bisa ngomong saja. Kalau ilmu merosting, dia pinter. Ilmu mencacimaki, pinter. Jadi memang gayanya dia pinternya, ilmunya pinter mencacimaki. Seperti junjungan mereka, majikan mereka. Dia pinter berbohong. Seperti junjungan mereka, majikan mereka. Nah, banyak konten-konten kreator yang seperti itu. Ya. Ngakunya hebat-hebat dan sebagainya. Nah, itulah saudaraku. Semuanya saya kembalikan kepada saudara-saudara. Saya hanya menyajikan kalian semuanya yang menyimpulkan. Wallahualam iso wa. Tetapi, misi kita selalu bilang bahwa ini untuk edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan ada nilai hikmah dari apa yang kita sampaikan. Ya. Mudah-mudahan ada nilai rekreasi. Bisa menghibur kalian semuanya. Oleh karena itu, ada kalanya saya ngajak tertawa. Jadi, ketika saya mentertawakan sesuatu tema, bukan dimaksudkan untuk melecehkan atau merendahkan siapapun. Semata-mata hanya untuk menghibur. Menghibur. Begitu saja ya, saudaraku. Sudah lewat dari satu jam. Mohon maaf, tidak bisa semuanya saya baca. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahami pesan yang ingin kita sampaikan. Yang intinya, kita cintai semua warga negara Indonesia. Kita hargai kalau yang disampaikan ilmu dan kebenaran. Tetapi, siapapun dia, kalau yang disampaikan adalah hal yang destruktif, yang merugikan, yang hanya mendegredasi mental intelektual generasi kita, yang tidak mengemban amanat, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya mohon maaf. Mohon maaf, terpaksa harus kita kritik. Terpaksa kita harus luruskan. Dan dalam saya meluruskan pun, saya selalu mencari sumber. Dan sumber itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu saudaraku ya. Ya, sekali lagi mohon maaf segala kekilafan. Saya sebagai manusia biasa, saya akan disclaimer, ini adalah live streaming. Banyak konten-konten saya, yang kalimannya terputus, mohon dimaklumi, karena kadang-kadang, dalam kita live, ada gangguan jaringan internet. Begitu ya. Saya berharap kalian semuanya, jangan lupa berbahagia, kebahagiaan, bisa kita dapat ketika kita ikhlas, rela, menjalani kehidupan, benar-benar, atas ketentuan lillahi. Ta'ala, atas ketentuan Allah SWT. InsyaAllah ya, pokoknya kita berlatih saja. Berlatih terus, membaca, berliterasi, mengasah, dan sebagainya. Maksudnya, mengasah intelektual kita. Ya, salam persatuan dan kesatuan, salam banca silajaya, salam NKD Harga Mati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.